Cetan gak mau Ketemu gak mau Tapi masih statusnya pacaran Masih pacaran Tapi boleh deket sana sini Itu adalah konsep Emang seenak gitu? Tau gak usah para-para polas ya, Feb? Engga, aku gak tau beneran Masanya dia loh, pacarannya loh Gak ngeposting Gak pegang IG Gak posesif, bayangin sedatar seflat Gatapa gak sleep call Gila loh, abis ini dia bakal megang semuanya Gada-gada kamu tau, gak megang IG Pegang aja Karena sekarang Celah-celah kecil pun cowok bisa selingkuh Ember Gak usah tayang Rusak semuanya Menurutku gimana ya Tapi emang itu tergantung prinsip masing-masing Berbenturan orang sih Mungkin karena umur juga Maksudmu Loh Malahan kan sekarang juga banyak Selingkuh kan gak kenal umur Selingkuh kan gak kenal umur ya Aku gak Gak mau ini deh Gak mau Emang selingkuh gak kenal umur Bahkan bapak-bapak di luar sana Yang udah punya anak lima udah gede-gede pun Masih bisa selingkuh Karena mungkin konsepnya mereka Satu cowok Kalo punya banyak duit Gak cukup satu cewek Wow Tapi kalo cewek punya banyak duit Satu cowok gak butuh Oh Real Real no fact fact Mas Afi tolong di cut pas ini tadi ya Gak boleh Gak boleh Gak mau di cut Jadikan tagline Bagus Bagus Tapi bener kayak gitu tau Itu loh guys Sama kayak kamu Din Lalu udah dua kali tuh Sekarang masih bisa percaya lagi gak? Ya itu loh ditanya Dari tim Masih bisa percaya sama cowok lagi gak? Gak gitu Setelah sekian kali Sekarang masih HTSan sama yang kedua? Enggak dong Masih? 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 Serius? You really? You're crazy Ya itu tuh kalo udah pake hati Ya kayak gitu bro Jangan bilang Libra tuh gak punya hati Salah Kenapa kamu harus bawa-bawa Libramu? Libramu gak sama sama kayak dia Loh sama kita September kok? Iya cuman kisahnya yang berbeda Enggak Enggak Udah Masih Masih? Seriusan Dan kamu gak pernah nanyain kejelasan? Apa yang kamu rasakan? Emang senyaman itu sama cowok itu? Emang gak ada cowok lain yang lebih baik? Enggak takut Enggak takut dia itu Kan kalian HTS? Berarti kan takut Bisa aja dia sewaktu-waktu pergi aja Bilang kan kita gak ada hubungan apa-apa Tolong ya Ini kalo diceritain malah nanti komenternya Kok yang Mbak Juvink bodoh banget? Gak tau banyak cewek juga kayak gitu Terkadang memang Cewek terkadang memang terlihat seperti itu Padahal sebenernya enggak Karena dia karena pake hati itu tadi betul gitu Kok kamu bodoh banget sih bisa stay terus sama dia? Kenapa sih Sep? Takutnya nanti teman-temanku apalagi itu Pas ini tayang gitu kan? Sebut nama aja ya nama temanku ya? Dia nonton Pasti aku dibilang Bodo Emang udah berapa lama HTS-an? November Sampai sekarang? November 2023 Kenapa harus November terus ya? Iya kan? Kenapa awalmu itu harus November gitu? Udah mau 4 bulan jadi November 2022 berakhir jadi second choice November 2023 berakhir jadi Second choice Jadi Kok berakhir jadi second choice? Emang dia ada cewek lain juga sekarang? Si HTS-anmu ini? Itu gak pacar dia Loh? Yang ini yang sekarang? Iya Tapi udah putus ya? Udah putus Udah putus Udah putus Sumpah Kenceng banget mengema Sampai gemah di tempat Iya serius Aku juga kaget Beneran Aku sendiri juga kaget Gemah kaget Saking ngagetin gitu loh Sumpah Gak usah ini ya Gak usah sebut Gak usah sebut nama aja ya Hei sumpah Aku gak habis pikir Hei sumpah Sumpah Hei sumpah Yang pertama udah tau Kamu tuh dijadiin second choice Dia udah punya pacar Sekarang kok gitu lagi? Hei Namanya juga hidup Ayo bo'o Wake up Wake up Wake up Gau masih nyaman rebahan Dia masih nyaman bersander sama dia kok Tapi kamu yakin buat yang ini? Iya Dia udah putus Sebelum aku berangkat kesini Malam kemarin pun lho Aku video call Sama ATS-ku Yang jadiin aku second choice Dia putus itu sebelum deket sama kamu Atau pas udah deket sama kamu? Hmm Karena kan Kapan ya? Sabtu kemarin 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 apa ya? Lupa gue Pokoknya akhir-akhir ini Itu kebongkar Oh Kamu baru tau Kalau dia sebenarnya ada punya pacar Kebongkar Oke oke Biar dia cerita dulu Kebongkar pas kita lagi video call kan Tau gak sih trennya AB yang sip Wafiu Tau gak? AB cekut Bucul tiktok yang Oh Bucul tiktok Iya Dia bilang kecut cekut Oh iya 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 Terus kan Aku minta dia buat Ngomong sip wafiu gitu kan Terus itu kerecord kan Kerecord aku taruh di SB Terus ada yang komen Nah ada yang komen Nah Anggap pakai inisial kelas ya Karena kan kita satu sekolah Iya satu sekolah Oh oke oke Aku A2 Yang cowoknya S1 Yang cewek pacarnya asli itu A3 Oh Tentangan sama kamu oke Oke Kalau yang kelas ini emang real ya Kan gak sebut nama gak apa-apa Iya Nah Si A3 ini Kan emang posisinya aku ngeprivate itu Itu yang satu sekolahan itu kan Karena emang kita satu sekolah itu Kayak orang gak kenal Ketemu juga lewat itu cuma satu kali Iya karena banyak banget kan siswanya Sampai orang-orang pun gak nyangka Kalau ha kamu deket sama dia Kapan kamu kenalnya gitu kan Oke oke Terus si A3 ini komen Nah Dia nanya Siapamu gitu Oh oke 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 Pacar yang asli Iya Si A3 Seriusan Oke lanjut Lupa keprivate Iya lupa keprivate Iya lupa keprivate Karena kan aku gak pengen tahu Satu sekolah itu tahu Kalau aku deket sama dia gitu Tapi jadi dari situ jadi tahu ya Jadi tahu bahwasannya Kamu second choice itu tadi Terus terus dia Terus aku nanya Kamu kenal ya Soalnya kan emang Satu sekolah Sekolah Aku mikirnya gitu Itu hanya suara loh ya padahal ya Enggak foto kan video Video call Video call Oh video call terus ada ininya juga ya Oh iya sih Di IP itu kalau di record kan gak ada suaranya kan Nah aku pakai Oh iya sih Aku tambahin lagu sendiri gitu kan Oh gitu Terus dia bilang Emang ya dunia itu sempit gitu Oke Si A3 bilang gitu Kamu mau tahu satu fakta Enggak Oke Oke Aku langsung Apa nih Apa Kamu traumas dari yang pertama kan jelasnya Apa Pacar kita sama loh Aku mau sedih tapi kok dia ketawa loh Pacar kita sama loh Terus chatnya itu Tak jadiin stiker Pacar kita sama loh Nah jadi stiker saking bisa Saking apa ya Saking bisa Saking lucunya Biar-biar lucu gitu kan Uang hibur diri sendiri gitu kan Diri sendiri padahal itu sakit banget loh Terus Berarti waktu Waktu kamu bikin SW itu Mereka masih pacaran Eh gila Kamu tahu gak yang paling ininya Serius Aku nanya Kamu jadinya tanggal berapa 7 November Kamu berapa Terus aku lihat kan Scroll DM Sampai pojok 8 November dia ngedm Jadi cuma selisih sehari loh Hebat sekali cowok itu Bisa selang satu hari dia dapet dua cewek Iya dong Coknya inisialnya hurufnya apa depannya Eh kamu kenapa mau tahu R gak Iya Kok bisa tahu dia Kok bisa tahu Kok bisa tahu chef Yang kuliah psikolognya aku loh Kenapa kamu yang bisa tahu namanya Kalau ngalaman cewek Oh yang namanya R biasanya kayak gitu semua Yang namanya R itu emang biasanya B Apa nih Maksudnya B B Babi bajingan Anjir Iya deh Bukan aku yang ngomong ya Kalau kamu nonton ini bukan aku yang ngomong ya Tapi akhirnya Kamu juga pernah berarti ya dengan inisial R kayak gitu Gak sampe pacaran sih Tapi pernah ketipu juga berarti Gak Dia ngedeketin aku Tapi dia ngedeketin temenku Tapi dia ngedeketin aku Tapi dia ngedeketin temenku juga Hmm Tapi maksudnya kita gak sampe sama-sama gitu loh Berarti tebar jaring dong dia Iya dong Yang satu udah kena kamu kena Oh tebar jaring dia Yang satu udah kena udah sampe pacaran Bukan tebar jaring lagi itu namanya Mereka udah Ini kan katanya mereka udah pedikat yang lama Oh gitu Ditembaknya pas itu Hmm Hmm Emang lagi musim ya Emang dua Dua lebih hemat sekarang Malahan Malahan tuh Pas aku nanya Kamu gak sakit Aku nanya ke ceweknya Kamu gak sakit Enggak Orang kita jarang chatan Wah dia lebih intensnya ke aku Dia ngantarin aku ke Surabaya Oh ya Ngapain mereka pacaran Itu fungsinya apa Gak ngerti Kayak mikir Loh Harusnya kan kamu sama pacarmu itu bisa lebih intens lagi Karena kamu punya hubungan Betul Betul Iya kan Iya dong Sekarang bingung nih konsepnya siapa yang second choice Siapa yang pacar aslinya Iya bilang gitu Sebenernya bukan itu Malahan dia yang dijadiin second choice Loh orang saya bukan pacarmu Gimana tuh Iya kan Terus Second choice yang lebih utama Iya kan Tapi emang bener sih pepatah ini Apa tuh Kalau kamu Menyuka Misalnya nih Ibaratnya Kalau kamu pengen nasi goreng Terus tiba-tiba kamu pengen kue tiaw Pilihlah kue tiaw Karena kalau kamu suka nasi goreng Kamu pengen nasi goreng Gak mungkin kamu Pengen kue tiaw juga Tapi ini bukan tentang makanan dong Iya Tapi ini bukan tentang makanan Jadi kalau misalkan Kalau kamu suka dua orang Pilihlah orang yang kedua Karena kalau kamu suka dan cinta sama orang pertama Pasti kamu gak akan suka sama orang kedua itu Oh Iya Gitu Iya tak pikir Itu tak Tak pikir Eh kunyaku kok rumah Kok tak pikir Karena aku cowok Jadi tak inget-inget Gak akan ada yang kedua Gitu 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 Hashtag tidak akan ada yang kedua Gitu Gitu Mereka diptok sendiri ya Iya kan Tapi iya Aku di belakang Tapi kamu gak akan nanyain kepastian sama si cowok ini Enggak Dan kamu jalan ngalir gitu aja Emang apa fungsinya itu semua Iya kenapa Kenapa kamu gak pengen minta kepastian aja Dia kepo banget pasti Iya lah Karena aku tipe orangnya harus pasti sesuatu tuh Gak suka kalau gantung Iya iya Enggak Enggak itu tadi Makanya aku tanya Kenapa kamu gak mau minta kepastian Kalau masuk masuk enggak enggak gitu ya Iya dong Iya dia suka gitu Apa ya Enggak tahu Enggak ada pikiran gitu sih Enggak ada alasan sama sekali Yaudah jalanin aja Emang apa yang buat kamu nyaman sama ini Padahal cowok di luar sana banyak loh Apa alasan Apa istimewanya si R ini Capek gak sih kenalan sama orang baru Ah Pernah kita bahas ya Orang baru Orang lama atau orang baru Aku pernah bahas ini Kenapa kamu sampai bilang Capek gak sih kenalan sama orang baru Buat aku Aku selalu ada orang baru gitu maksudnya Iya sama Eh Ya kan aku akhirnya sama orang baru Iya Capek ngejelasinnya Capek nyat Capek nyeritainnya Capek kayak Aku ini loh Aku pernah kayak gini Enggak tahu Serius deh Believe me Cuman Ya itu tadi kamu cuma butuh love detox aja sih menurutku Love detox Jadi kayak Kamu bener-bener sendiri Tanpa deket sama siapa-siapa Kayak kamu ya udah enjoy sama duniamu Kamu enjoy sama temen-temenmu Dari situ kamu akan Terbiasa tanpa cinta Kalo tiba-tiba ada orang dateng Kamu akan kayak Oh yaudah kenalan biasa Nah itu Akhirnya ngalir 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 Kayak gitu Udah pernah kok Akhirnya Enggak bisa juga Enggak Jadi jangan gini kalo menurutku Kalo kamu mau nyari orang baru nih Kamu jangan terfokus kayak Aku mau nyari orang baru Aku mau kenalan sama orang Jangan kayak gitu Yaudah ngalir aja Temenan aja sama siapa aja Tapi Nanti kalo akhirnya Kenal 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 ngalir 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 Oh kok suka Yaudah lanjut Gitu aja Jangan prinsipnya kayak Aku mau nyari orang baru Aku mau kenalan sama orang baru Jangan gitu Tapi menurutmu dia yang terbaik ya Kalo dia yang terbaik Gak mungkin ngeduain kamu Iya bener Tapi kalo dia ngeduain kamu Dan milih kamu Ya bisa jadi Enggak tetep Enggak 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 bisa Eh yang gue tanya dia Bukan lunjir Enggak Dia masih bisa bertahan Aku mau nyadarin dia mas Oh dia kesini itu kan Bukan mau curhat Bukan mau sadar Tadi kan bangun back up Dia masih nyaman tidur Tapi udah pagi Ayam udah berkoko Waktunya mencari rezeki baru Tau gak Ayamnya udah dipotong Enggak Ini kok Kalo aku gak kesini Kan aku pasti rebahan Nah itu Senyaman itu lu sama dia Gak paham lagi ya mas Ya berarti lu yang harus nyadarin cowoknya dong Gak bisa mas Karena gini loh Ntar kamu mau anot prinsip Dia udah kesini tuh Kamu mau anot prinsip ini gak Kalo orang udah pernah seringkuh Dia gak akan pernah bisa berhenti Wow Tau Kamu percaya prinsip itu? Tau Percaya gak tapi? Percaya Yaudah Cuma dijalanin dulu Kalo belum kapok Belum kapok Iya sih bener sih Belum kapok Belum sakit Belum sakit Yang sakit banget gitu belum Bener bener Karena sama dia Dia masih bisa ketawa sih Ya karena sama dia pun Dia yang dijadiin yang pertama akhirnya Dia bukan jadi second choice-nya akhirnya Dan dia kayak Aku lebih menang daripada yang pertama Jadi nanti mbak-mbaknya ngeliat Sakit hati loh Kapa apa dia klarifikasi nanti disini? Tapi nanti kalo kamu misalnya Kamu gak pernah disalahin gitu Kamu kan harus Berarti mereka udah putus kan tapi Sudah Putusnya kapan? Ya pas berantem itu Pas ketauan semuanya Oh terus akhirnya Pas ketauan semuanya itu Dia katanya gak milih salah satu Iya Tapi kenapa masih bisa sama kamu sekarang? Nah ini Karena dia masih mau Karena kamu masih mau Iya Kamu masih ngasih kesempatan buat dia gitu Iya Mungkin cicaknya sana udah enggak Ternyata si A3 ini Lebih gamonin mantannya daripada yang SLA Ternyata kayak gitu Iya dia bilang ke aku Aku lebih Ini kan Kan aku bilang ke si A3 Kayaknya disini yang paling sakit aku ya Soalnya kan yang satunya pelaku Yang satunya kamu sendiri gak pernah chat se-intense aku sama dia gitu Terus Iya sih kayak Dia tuh lebih nangisin mantannya daripada si SLA Satu ini Ini mah namanya cinta jajar genjang Gimana maksud lu jajar genjang? Ada lagi segitiga jajar genjang Anjrot Ya iya loh ada empat orang loh Empat Oh Satunya mantannya Oh jajar genjang Bisa juga ya Segi empat gak sih? Persegi boleh deh persegi Persegi panjang Ada cinta segitiga Ada segi empat Nanti segi lima gitu ya Ketupat aja Lebih banyak lagi Lebih rumit itu kan Bentuknya lebih rumit ya Tapi memang dari Dari hubungan Mereka sebelumnya itu Dari cewek yang pertama Sama Apa Si laki-laki itu Dia gak begitu harmonis mungkin ya Emang dia gak jarang chat Ya terus kalau harmonis Ngapain jadian Tolong Tolong dijelaskan kepada saya Tolong jelaskan kepada saya Kalian itu kenapa chatnya itu gak intens Ini si R tolong dijawab ya Kan sama si cewek A3 ini kalian gak intens Tapi kalian jadian Sama dia ini intens Kenapa malah gak jadian Kenapa coba Terkadang Memang gitu Gimana cowok Gimana Gimana Enggak aku cuman bukan pembelaan ya ini Iya 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 Dianggap pembelaan itu Kamera Kayak gitu Enggak jadi gini mungkin Bisa jadi Apa berteman itu lebih baik daripada memiliki Ya kalau berteman ngapain manggil sayang Hah gak tahu Kalo itu Enggak kita ngemanggilnya gak sayang kok Oh ya tadi yang bilang sayang tadi siapa Seng Sakit cuman Baru kali ini Dia dikerjain cuman Gak sayang tapi Seng Ya gak salah sih sebenernya Gak salah Iya gak salah kok Aku yang salah Kamu manggilnya apa emang Sayang Terlalu ini kan Kalau sayang itu Kenapa Biasa Jadi Seng Gak apa yang penting udah jadian Gak apa yang penting udah jadian Dia jadian baru kemarin loh padahal Seriusan Dia udah dipamerin dari semua umat loh emang Gak apa yang penting udah jadian Meskipun biasa aja panggilannya Terus harapan lo ke depannya gimana sih Ya rencanamu gimana Masa iya terus kayak gini terus Kan gak mungkin toh Masa mau jadi second choice terus Kan udah enggak Tapi dia Dia gak mungkin gamon sama si yang Dulu kan Berarti statusmu tuh Bukannya berubah dari second choice menjadi First choice Enggak tapi dari second choice menjadi HTS ya Gak ada perkembangan Sama aja Dari apa? Second choice menjadi HTS Bukan malah naik tapi turun ya berarti Ya sama aja akhirnya Cuma beda aja Simbang Balance Ganti ruangan aja akhirnya Ganti ruangan ya Bukannya naik ke atas enggak Tapi malah ganti ruangan doang Intinya jalanin aja dulu ya Ini yang cowok siapa ya Kan biasanya cowok kan jalanin aja dulu Ya kata-kata HTS tuh emang gitu jalanin aja dulu Sampai ntar tiba-tiba ngilang terus bilang Kan kita udah gak ada hubungan Kan kita emang gak ada hubungan apa-apa Nanti kamu baru ngerasain disitu Aku udah ngadarin kamu ya Aku udah ngasih tau Aku udah nyadarin Kalau kamu misalnya masih betar bahan ya yaudah Gita loh Jadi apa namanya di studio satu ini Dia kan cerita tentang ini kan Kita lihat perkembangannya 3 bulan ke depan Oke Jika sakit berlanjut hubungi Tapi sebenernya gak perlu 3 bulan Cuma sekarang bentar lagi kan udah 4 bulan ya kalian ya Kenal 4 bulan kan Ya kan Kan kemarin terakhir putus Kemarin kan putus terakhir 4 bulan kan Nanti kita coba Iya 4 bulan ini berakhir lah Atau Atau berlanjut Berarti Berakhir bisa melewati fase 4 bulan itu Berarti dihitung dari kapan ini? Dari sekarang? Iya dari sekarang Dari video ini tayang? Video ini tayang 3 bulan ya berarti? Boleh Iya kan? Nanti Nanti hubungan lagi ya Vian aku hubungan gue kayak gini di 3 bulan Bulan depan ya berarti ya Iya kan bener Maret Desember, Januari, Februari Maret ya Tepatnya Lebaran sama siapa dia Oh Ya 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 Lebaran dibawa ke rumah siapa? Nah iya Abis ini kan Puasa nih Yang penting puasa masih ada yang ingetin sahur kan? Dan yang ingetin buka puasa tuh Ada Masjid kan maksudnya Enggak Enggak usah jauh-jauh masjid Alarm Oh iya betul Betul Enggak tapi Dia muslim tuh Muslim Nah iya Pastinya bisa saling mengingatkan Untuk gak ada belkir lah Udah HTS beda agama lagi Untuk gak kayak gitu Oh enggak Aku sangat Mau ngomong ini Tapi takut kemakan omongan sendiri Apa? Sangat menghindari Saya sangat menghindari pacaran beda agama Karena temboknya terlalu tinggi Iya udah tau gak bisa Kenapa dipaksa? Jangan pernah rebut dia dari Tuhannya Iya kan? Gitu toh Iya bener-bener Ya udah entinya Konklusinya kamu cuma bolak-balik Dari ruangan HTS sama second choice Gak mau masuk ke ruang beda agama gitu aja Sesimpel itu Sef Astaga Sesimpel itu loh Maksudnya tuh ntar kalau udah ini kan ceritain Si R itu mantanmu Bukan? Itu gimana ceritanya? Terus apa ya? Apa ya jadinya? Maksudnya nanti kalau udah Janganlah jangan bubar lah ya Oh iya iya Gak usah jauh-jauh bubar Sekarang aja kalau kalian ditanya Apa status kalian? Kalian gak bisa jawab kan? Kita Apa? Teman tapi mesra Wah Betul Iya kan? Oh berarti ini Apa namanya dulu itu Apa? FBB FBB Beda lagi Itu Friends with Benefit Berarti ini gak dapet Benefit apapun Dapet Benefit nih? Ada kok Ada effortnya kok Ada effortnya Ya udah berarti FBB juga Berarti FBB bukan TTM TTM cuma temen Tapi masalah loh Tapi masa aja kan pengertian FBB nya kan beda kan? Hmm Sebian polos Ya aku polos So polos So polos So polos So polos So polos Enggak aku tau FBB Friends with Benefit kan? Ya ada sesuatu imbal balik Ya pada saat kita gif ada tag nya lagi kan? Tag and give Tapi kan cuma dalam satu konteks aja FBB ini Gak ada konteks-konteks yang lain Gak ada benefit-benefit yang lain Benefit saling support? Enggak itu udah gak termasuk FBB Kan aku cuman bilang FBB itu cuma dalam satu konteks Aku gak tau konteks yang itu Alah Bullshit Orang-orang mah pada soto ini sok polos Lebih baik polos tapi pinter Enggak kan sok polos Bukan polos beneran Aku polos Enggak Di podcast kali ini aku jadi bocah kosong Lanjutin Ya terus Nanti kita undang lagi Pada saat di studio baru ya kan? Yang Apa namanya Gapapa dilanjutin aja di shootkan ke dia aja Sampai kamera mati loh Gatau kenapa tim ini Kamera angkat tangan ya? Sampai angkat tangan dengan cerita kamu Godek-godek Gak kuat Gak mampu Gak paham lagi Gak bisa merekam ini Aku gak kuat dengan ke Gak jadi Oh Kenapa? Kenapa kamu setiap kali ada omongan itu Selalu kamu batasin sendiri save? Padahal kita juga bisa sih Disensor apapun gitu Kan gak apa-apa di lost Enggak Aku Enggak Semakin kamu membatasi menutup diri itu Semuanya semakin Pasu Loh Bukan palsu emang sesuatu itu harus ada kontrolnya guys Harus ada batasnya Kita gak boleh terlalu tadi kayak polos apa-apa di lost Enggak boleh Harus ada batasnya Enggak Kalau kamu di podcast itu cuma Ngerim sendiri gitu loh Kenapa? Tunjukin Ya kan aku tau yang aku mau omongin itu gak baik gitu loh Tunjukin Bukankan setelah ini ada tema Apa? Brain image Ya udah Kita mau bahas brain image Ya udah Oke Ini dibahas nanti Oke Intinya tungguin Kak Septi datang lagi ke podcast buat ngeritain kelanjutan Hubungan HTS nya HTS nya itu apakah akan berakhir baik Atau apakah dia akan stay di ruang itu Jadi tetap stay di podcast Rulung Hati Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan Hati Udah ditutup? Udah selesai? Jangan lupa peaceful WAK Terima kasih telah menonton!